11 tahun saya bekerja sebagai pegawai bank dan 6 tahun sudah saya meninggalkan pekerjaan tersebut untuk mencari penghasilan yang lebih baik yang Allah ridhoi dengan cara berdagang namun selalu gagal dan gagal lagi pertanyaannya adalah apakah saya kurang dalam bertawakal dan kiat apakah yang harus saya lakukan sedangkan anak selalu bertawakal hanya kepada Allah saja Masya Allah ini tadi yang seperti kita singgung ada orang sudah taubat dari dosa ternyata dia masih hidup dalam kesusahan dulu ketika masih bergelimang dosa hidupnya nyaman para jamaah Allah kalau cinta sama hambanya Allah akan beri ujian kepada hambanya Allah kasih ujian untuk hamba kayak gini nih antum diuji 6 tahun insya Allah antum tawakal terus antum kembali terus kepada Allah SWT tiap hari berdoa orang kalau punya utang susah hidupnya maka dia akan sering memohon kepada Allah tapi kalau orang bergelimang harta banyak dari mereka lupa sama Allah kita ini tiap hari dikasih sehat kurang bersyukur tapi coba antum dikasih sakit antum tabrakan kakinya patah masuk rumah sakit di gips dapat sebulan ada yang ngunjungi ahlan wasahlan kefalan inti gimana sekarang Alhamdulillah anak sudah bisa menggerakkan jempol anak subhanallah puluhan tahun dia berjalan pernah dia mengatakan Alhamdulillah karena bisa berjalan sekarang jempolnya bisa bergerak dia mengatakan Alhamdulillah jempolku bisa bergerak disini nih ketika Allah berikan ujian kepada hamba Allah ingin itu hamba kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala terus bagaimana caranya supaya usaha anak ini berhasil istighfar karena sebagian orang itu meninggalkan dosa-dosa masa lalu tapi dia belum bertobat taubatan nasuhah dia masih berpikir untuk balik ke yang dulu yang dulu enak karena itu kerja di sana ini berarti kan dia masih belum toba dulu anak nyaman kerja di sana engkau seharusnya dulu anak dosa kerja di sana itu na'udhu billah na'udhu billah dan orang kalau banyak istighfar antum penuhi waktu antum dengan istighfar antum yakin rizki dari Allah subhanahu wa ta'ala dan antum yakin yang antum butuhkan di dunia ini iman kepada Allah dan Rasulnya iman dengan hari akhir sudah barang siapa bertawakal kepada Allah Allah akan cukupi dan tumbuhkan di diri antum kona'ah menerima kadangkala ada orang yang hijrah tapi istrinya belum hijrah ketika dilihat suaminya mulai bangkrut bang anak pulang ke rumah orang tua anak bangnya Masya Allah ada yang seperti itu istri model kayak gitu ya gimana? ya disyukuri mungkin ini termasuk azab Allah buat anak nah antum banyak-banyak istighfar banyak-banyak istighfar insya Allah rizkinya dilancarkan habis sholat pagi sholat duha istighfar itu diantara doa selesai sholat duha adalah itu dibaca seratus kali untuk baca minta ampun dan taubat kepada Allah semoga dengan seperti itu Allah mudahkan ini adalah Allah alam usolat nah thanks like and subscribe 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 like and subscribe